Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film sekolah yang berjudul Dan film ini akan menceritakan iswa pindahan yang bersekolah di sekolah semi-militer Dimana di sekolah itu terjadi penindasan yang dilakukan oleh senior kepada junior Dan dia akan menghapus penindasan itu Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Film bercerita di negara Korea Dan kisah akan berfokus pada sebuah sekolah yang menerapkan sistem militer Yang ketat tegas dan keras Dimana para guru diperbolehkan bermain fisik Seperti menampar, memukul, dan lain-lain Apabila ada murid yang nakal atau susah diatur Dan cerita akan berfokus pada siswa pindahan yang bernama Yunsoo Seorang remaja penggemar Bruce Lee yang hampir setabari menonton film-film Bruce Lee Dan hari ini adalah hari pertama dia masuk sekolah Dimana dia harus membiasakan diri untuk berdesak-desakan dengan iswa lain yang juga satu sekolah dengannya Disana Yunsoo bertemu pertama kali dengan kakak-kakak senior yang memintanya untuk melepaskan lancana sekolah dengan alasan untuk dikumpulkan atas perintah guru Dan Yunsoo menuruti saja permintaan mereka Sehingga baru saja masuk sekolah Dia langsung mendapatkan hukuman Berupa hantaman tongkat baseball Bersama dengan iswa lainnya Yang juga menjadi korban olah dari kakak-kakak senior Ketika tiba di kelas Pak guru langsung memperkenalkan Yunsoo kepada teman-teman barunya Dan Yunsoo mendapat satu meja dengan iswa nakal Yang sering menjual buku-buku berbau porno Dan iswa itu bernama Samsul Samsul melakukan kegiatan ilegal ini untuk tambahan biaya sekolah Sekaligus untuk menabung Supaya bisa melanjutkan keperguruan tinggi Karena keluarganya dari kalangan yang kurang mampu Sehingga untuk membantu keluarganya Dia akan melakukan apapun Agar tidak menjadi beban keluarga Yunsoo sendiri adalah siswa berprestasi Yang beberapa kali pernah menjuarai Olimpiado Fisika dan Matematika Dan hal itu dibuktikan Ketika hanya Yunsoo Yang tidak mendapatkan pukulan dari bapak guru Dan untuk fisiknya Dia memiliki stamina yang cukup kuat Hal itu dibuktikan Ketika dia menjadi orang pertama yang sampai lebih dulu Dari siswa-siswa kelas lain Singkat cerita Hari bersih-bersih pun tiba Semua murid akan membersihkan kelas Dan Yunsoo ditugaskan untuk mengepel Dan disinilah Yunsoo pertama kali bertemu dengan preman kelas Yang suka memalak murid lain Dia bernama Kim Won Dia satu dari beberapa murid yang sudah dua tahun tidak naik kelas Karena olahnya sendiri Dan sering terlibat dalam kasus perkelahian dan kekerasan Dimana saat ini Yunsoo Sedang dipalah uang oleh Kim Won Namun karena Yunsoo belum tahu siapa dia Samsul pun diminta untuk menjelaskan Jatah mingguan Yang harus disetorkan kepada Kim Won Saat sedang pulang sekolah Yunsoo tak sengaja melihat seorang siswi cantik Yang sedang mendengarkan musik Namun dia belum tahu siapa namanya Yunsoo hanya bisa mengaguminya Tanpa berani untuk berkenalan Atau hanya sekedar menyapa sekalipun Dan keesokan harinya Terlihat Kim Won Sedang asyik bermain judi Bersama keponakan pejabat Dan tak lama kemudian Muncullah sang ketua osis Yang merupakan murid senior yang bernama Jong Hun Dia meminta Kim Won Untuk datang menemunya di kantor guru Tetapi Wu Sik menyuruh Kim Won Untuk tetap duduk saja Karena Wu Sik sebagai ketua kelas Dia mempunyai tanggung jawab Terhadap teman-teman kelasnya Dia tidak ingin diperintah oleh murid kelas lain Sekalipun itu senior mereka sendiri Setelah Jong Hun pergi Kim Won duduk di bangku Samsul Dan mengacak-ngacak tas Samsul Sebagai teman sebangkunya Yunsoo pun menegur Kim Won Untuk tidak membuka tas milik orang lain Mendengar itu Kim Won emosi Siang harinya Diadakan rahasia langsung oleh kepala sekolah Yang merupakan mantan militer Yang beliau terlihat pilih kasih Terhadap salah satu murid keponakan pejabat Sedangkan yang lain diperiksa habis-habisan Terutama Samsul yang tasnya Berisi buku-buku porno Sehingga Yunsoo yang merupakan teman sebangkunya Pun ikut terkena imbasnya Yaitu dihukum langsung oleh kepala sekolah Di saat bersamaan Wuxik sedang bertanding basket bersama teman kelasnya Dan salah satu temannya mengalami cedera Sehingga Yunsoo yang baru saja tiba Diajak masuk ke dalam tim Dan berhasil menangkan pertandingan tersebut Dan akhirnya Wuxik dan Yunsoo Menjadi sahabat Termasuk Samsul yang juga diajak Untuk makan bersama di kantin langganan Untuk merayakan kemenangan ini Wuxik mengajak Yunsoo dan Samsul Untuk pergi ke diskotik Dengan menggunakan sebuah wig Supaya diperbolehkan masuk ke dalam Namun saat itu terjadi keributan Ketika Samsul Menampar salah satu gadis Ketika menolak untuk diajak berdansa Sehingga ketika pihak keamanan akan datang Wuxik dan Yunsoo terpaksa pergi meninggalkan Samsul Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar Disitulah mereka mengobrol Antara sama laki Dan Wuxik menanyakan Kenapa Yunsoo pasrah Ketika dibukul oleh Kim Won Dan ternyata Yunsoo Adalah seorang anak piatu Dan ayahnya hanya seorang guru taekwondo Yang memiliki gaji rendah Sehingga sangat tidak penting sekali Apabila Yunsoo terlibat masalah Hanya karena perkelayan Dan ditakutkan Hanya menjadi beban bagi ayahnya Sehingga Yunsoo memilih untuk pasrah saja Dibanding melawan Karena dunia sekolah hanya 3 tahun saja Di suatu hari ketika Yunsoo pulang bersama teman-teman yang menaiki bus Terlihat ada siswi yang waktu itu sedang diganggu Oleh para senior Dan terus menggoda siswi tersebut Sehingga Yunsoo mencoba membela siswa itu dengan sopan Namun ternyata para senior tak peduli dengan Yunsoo Dan tetap menggoda siswi itu Sehingga usik pun maju Dan menyerang mereka semua Dan akhirnya mereka bertiga pun dikejar Sampai ke gang sempit Dimana Yunsoo dan siswi yang bernama Enja Bersembunyi dibalik tumpukan barang-barang rongsok Dan tiba-tiba dia teriak karena ada tikus Para senior pun berbalik badan Dan tiba-tiba usik pun muncul Yang tadinya ingin menjadi sosok pahlawan untuk Enja Yunsoo malah menjadi pria yang biasa saja Karena yang menjadi pahlawan dan beraksi untuk membela Enja adalah usik Sehingga Yunsoo harus rela Melihat wanita yang dikaguminya Lebih tertarik dengan usik ketimbang dirinya Kesokan harinya ketika jam makan siang Terlihat senior yang kemarin datang membawa pasukannya Lalu Yunsoo dan usik dibawa ke kelas mereka Dan diberi hukuman beberapa pukulan Karena usik memang murid yang memiliki nyali tinggi Dia pun melawan Hingga dikeroyok satu kelas Dan terlihat Yunsoo kebingungan Antara membantu tapi dia takut kena masalah Namun bila diam saja Dia takut dianggap tidak setiakawan Dan akhirnya perkelehan berakhir Ketika usik mengambil dua buah lampu Dan memecahkannya sehingga membuat mereka semua takut Namun akibatnya ibu dari usik dipanggil ke sekolah Untuk minta maaf Dan masalah ini tidak menjadi panjang Berkat orang tua usik Yang merupakan keluarga terpandang di kota ini Di suatu malam Ketika Yunsoo pulang les naik bis Dia tak sengaja bertemu dengan Enja Dan sebagai pria sejati Yunsoo pun memberikan payung kepada Enja Karena hari itu sedang hujan Dan dari sinilah Muncul rasa suka Yang ternyata Enja Adalah senior Yunsoo Yang sudah kelas 3 Dan sebentar lagi akan lulus sekolah Keesokan harinya Usik mulai risih Melihat Samsul yang terus saja menjual buku ilegal kepada murid-murid lain Tanpa tahu kalau Samsul melakukan itu Untuk bertahan hidup Dan dikarenakan usik anak orang kaya Jadi dia tak pernah tahu sulitnya mencari uang Untuk bertahan hidup Dan merasakan kurangnya ekonomi di keluarga Saat jam pelajaran sedang berlangsung Usik ketahuan pak guru sedang membaca majalah dari murid lain Yang dibeli dari Samsul Karena pak guru terus mendesak dan menampar Akhirnya usik memberitahukan Bahwa Samsul lah Yang menyebarkan majalah ini Kepada murid-murid di sekolah Suatu hari di luar jam sekolah Tiba-tiba Nja datang Memberikan kado kepada usik yang sedang berulang tahun Yang ternyata mereka sudah berpacaran Sekitar satu minggu lamanya Yunsoo diajak ke diskotik Untuk merayakan ulang tahun musik Sebagai teman yang baik Yunsoo hanya bisa bersabar Dan ikut senang Melihat temannya bahagia bersama wanita pujaannya Namun saat dia melihat mereka berdua berpelukan Dia harus banyak-banyak bersabar Dan memilih untuk pulang lebih dulu Dan pergi ke kantin langganannya Untuk sekedar melupakan yang baru saja dia lihat Namanya ibu kantin mengetahui apa yang sedang terjadi pada Yunsoo Dan tiba-tiba ibu kantin melepas sweaternya Namun sangat disayangkan Yunsoo tetap kuat iman Dan tidak terbawa nafsu Akibat godaan dari ibu kantin tersebut Di kelas Kim Wonjo masih saja suka bermain judi Dengan keponakan pecebat Lalu Jonghun muncul Untuk meminta menghentikan kegiatan tersebut Namun karena Kim Wonjo murid bengal Dia tak memperdulikan perkataan Jonghun Dan akhirnya Jonghun memukul Kim Wonjo Keponakan pecebat ini pun Melaporkan Kim Wonjo kepada kepala sekolah Karena sebelumnya Dia juga sudah banyak kalah bermain judi dari Kim Wonjo Dan akhirnya Kim Wonjo pun dipanggil kepala sekolah Ketika pelajaran sedang berlangsung Terlihat Kim Wonjo baru masuk ke kelas Setelah selesai dipanggil kepala sekolah Dan terlihat Kim Wonjo Memegangi polpen Sambil melihat kesal ke arah keponakan pecebat Lalu dia pun melompat Selesai dengan kasus keponakan pecebat Yang mengalami luka pada kepalanya Kim Wonjo masih berbuat masalah Dengan berkelahi dengan kepala sekolahnya sendiri Dan akhirnya dia harus dikeluarkan dari sekolah ini Suatu malam Enja tiba-tiba mengajak Yunso untuk makan malam Dan Enja bercerita tentang hubungannya dengan Wusik Yang kelakuannya selama berpacaran Ternyata suka berbohong Hingga ia ingin putus dengan cara Meminta tolong pada Yunso Untuk memberitahukan pesan ini kepada Wusik Keesokan harinya Yunso langsung menyampaikan pesan dari Enja kepada Wusik Dimana Wusik terlihat biasa saja Dan malah merendahkan Enja Karena Yunso tidak suka dengan perkataan Wusik Yunso pun menegur Wusik Namun Wusik malah membandingkannya dengan wanita lain Dan akhirnya membuat Yunso kesal Samsul sendiri Masih saja melakukan kegiatan ilegal Tak lama kemudian muncullah Wusik yang bersikap kelewatan Dengan menyobek majalah Samsul Dan melemparkannya ke muka Samsul Dan akhirnya Samsul pun melawan Dengan menyiram air panas kepada Wusik Tak selesai sampai disitu Samsul pun menusuk bahwa Wusik dengan Obeng Dan setelah perkalean berakhir Samsul pun mengadu kepada Jonghun Wusik diajak berkelayu oleh Jonghun Dan Wusik langsung bangun menerima tantangan tersebut Karena paha Wusik yang sedang terluka Atau memang Jonghun yang kuat Wusik pun kalah dan dibuat berkelurauan Jonghun Dan disana Yunso tetap membantu Wusik Walaupun sebelumnya sempat dibuat kecewa olehnya Suatu hari ketika Yunso sedang berjalan sendirian Ia tak sengaja berpapasan dengan Jonghun Dan Yunso menolak untuk menudukan kepalanya Hal itu membuat Jonghun marah Dan sempat akan mengajar Yunso Tapi Samsul berusaha untuk mencegah Jonghun Muak dengan hampir setiap hari Penindasan terjadi Yunso akhirnya melatih fisiknya Dan kemampuan bertarungnya Termasuk menggunakan double stick Seperti cara bertarung dari Bruce Lee idolanya Seorang murid yang selalu menjadi korban penindasan Ditantang temannya untuk meleparkan minuman ke arah Jonghun Dan dia nekat meleparkan ke arah Jonghun Lalu langsung masuk ke kelas untuk bersembunyi Tak lama muncullah Jonghun bersama pasukannya Untuk mencari siapa yang menjadi pelakunya Dimana Samsul pun yang merasa dekat dengan Jonghun Mencoba menenangkan Dan mengatakan Bukan dari kelas ini murid yang pelakukannya Sejak masuk ke sekolah ini Yunso hanya diam saja tak pernah melawan Namun kali ini dia sudah tak tahan lagi Atas semua penindasan yang dilakukan senior kepada junior Yunso pun yang sudah menyiapkan semuanya Langsung bertindak Semua murid pun kaget melihat apa yang dilakukan Yunso Yang berani melawan Jonghun dan mengajak duel di atap sekolah Saat di perjalanan menuju ke atas Yunso memukul Jonghun dari belakang Yang seketika perkelaian pun langsung dimulai Karena Jonghun kalah Para pasukannya pun ikut membantu melawan Yunso Dan Yunso mengeluarkan double stick keduanya Dan mengeluarkan kemampuan bila dirinya yang membuat semua lawannya kewalahan Dan akhirnya Yunso berhasil mengalahkan delapan orangnya sendirian saja Dan ketika kepala sekolah dan guru lain muncul Yunso yang sudah tak tahan lagi dengan sistem sekolah ini Ia pun melampiaskan hisa emosinya Dengan memecahkan beberapa jendela kaca sekolah Akibat kejadian itu Jonghun dan tujuh pasukannya Dirawat dengan luka parah Dan sang ayah hanya bisa meminta maaf Sambil berlutut di depan orang tua murid Agar kejadian ini tak diperpanjang Dan film diakhiri dengan Yunso berjalan bersama sang ayah Dan sang ayah terlihat seperti memaklumi Apa yang sudah dilakukan oleh anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!